Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi bro-bro ensis Dimana saja anda berada Salam hangat, salam semangat bagi semua para pejuang keluarga Salam satu asfal Saya doakan semoga semuanya selalu dilindungi, selalu diberi kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, riski, dan kebarokahan Amin amin ya robbal alamin Oke, kali ini saya akan membagikan IP server dari Perancis Jadi ini Perancis yang keempat Dan disini saya akan mempergunakan screenshot Karena disini saya sedang menggunakan Pintus Sedang berjalan Pintusnya Jadi saya menggunakan screenshotan Sehingga tidak perlu mematikan Pintus Pintus sendiri Bagi yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Untuk mendownload Pintus silahkan Disubscribe dulu Dan juga Tombol like-nya Dan komen di kolom komentar Contohnya komen Seperti Terima kasih Ijin download Ijin seruput Atau apapun itu yang membangun Atau yang bagus-bagus Alhamdulillah sehat Oke, tadi ada kawan yang menyapa Sehingga saya matikan dulu Kita lanjut lagi Bagi yang belum mempunyai Pintus Pro Silahkan di download Saya tahu di link deskripsi Dan juga bagi yang mau bergabung ke grup tele Silahkan Yang tidak bergabung juga tidak apa-apa Disana di grup tele Saya juga menaruh Sea cleaner Yang juga premium Atau yang pro tanpa iklan Juga speed test premium Dan Game booster Semuanya sudah premium Tanpa iklan Seperti itu Dan disini saya jelaskan Untuk fungsi dari Pintus Fungsi dari Pintus sendiri itu adalah Untuk memperkuat Kecepatan internet Dan ini dibutuhkan bagi Rekan-rekan yang Ingin menonton streaming youtube Kemudian Main game online Kemudian juga Tentunya bagi para ojol Sangat-sangat dibutuhkan Sangat-sangat diperlukan Terutama yang bagian unduhan Oke Langsung saja ya Kita Mulai Masuk ke Bagian Kita masuk ke bagian Pink Truss Pro Ini penampakannya seperti ini Seperti ini ya Di pojok kiri atas Diklik Dia akan muncul seperti ini Kemudian Klik pink Dari sini Di setel dulu setelannya Di pojok Kanan atas ini Yang ini Dia akan muncul seperti ini Setelah di klik setelan Dia akan muncul seperti ini Paling atas ini auto Diklik yang ini Agar dia bisa auto Ada beberapa pilihan Kemudian di bawahnya Dibikin mode TCP Apabila belum Mode TCP Diklik saja yang sebelah sini Dia akan Ada beberapa pilihan Pilih yang TCP Untuk yang kedua ini Di hapus saja Sehingga ada tulisan otomatis keluar Tidak terbatas Yang ini dibiarkan saja Ini dibiarkan saja Nah yang di bawah ini Interval pinknya Dibikin 0 MD Kemudian yang ini Dibiarkan kosong Ini dibiarkan saja Kemudian klik simpan Nah setelah itu Klik yang ini Kolom kosong ini Dia akan muncul Tulisan edit kesukaan saya Apabila Tidak keluar tulisan edit kesukaan saya Dihapus saja semua Nanti dia akan muncul Tulisan edit kesukaan saya Diklik edit kesukaan saya Dia akan muncul kolom Seperti ini Nah dari sini Diklik Tambahan Tambahan Tanda plus Warna hijau ini Diklik Dia akan muncul Halaman kosong Seperti ini Untuk yang di atas ini Bebas Diisi apa saja Boleh Terus Yang ini yang harus sama ya Titiknya dan angkanya Harus sama Ini dibiarkan saja Kemudian klik simpan Nah ini saya Tulis Friends FDN Sampian semua Bebas ya Mau nulis apa saja Boleh Ini memang Saya tulis yang aslinya Friends FDN Kemudian untuk yang Di bawah ini Yang harus sama Tidak boleh beda Saya bacakan 80.67.169.40 80.67.169.40 Kemudian dari sini Diklik simpan Setelah klik simpan Dia akan kembali Di sini Nah dari sini Diklik yang Pojo ini Karena kalau klik Yang Friends FDN Dia akan kembali Ke halaman ini Untuk mengedit Tapi kliknya Yang di pojo ini Untuk kembali Dia akan muncul Seperti ini Diklik saja Yang di pojo ini Diklik Kemudian Scroll ke bawah Dia tersimpan Yang paling bawah Ini di klik Setelah di klik Nah dia akan masuk Dia akan masuk Kesini Dan dari sini Diklik yang ini Pingnya Saat di klik Pingnya Dia akan Terhubung Dan bila Sudah terhubung Berarti Berhasil Seperti itu Berarti berhasil Oke Demikian dari saya Apabila ada kekurangannya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ingat Hati-hati di jalan Jangan kebut-kebutan Dijaga emosinya Dijaga kesehatannya Jangan lupa sarapan Tidak Usah Terlalu ngoyo Untuk mengejar Ketika Waktu istirahat Digunakanlah Untuk beristirahat Contohnya saat Makan siang Kemudian Dilanjut dengan Sholat Bagi muslim Dipergunakan Itu untuk Istirahat Seperti itu Supaya Kesehatan kita Tetap terjaga Dan Tentu saja Emosinya Dijaga Baik itu di rumah Saat dalam keluarga Dijaga emosinya Ditenangkan Banyak-banyak istifar Banyak-banyak Minta ampun Kepada Allah Perbanyak bersyukur Itu ya Dua itu yang Terutama Perbanyak istifar Atau Minta ampun Kepada Allah Kemudian Perbanyak Bersyukur Demikian Apabila ada salah-salah Kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya cukupi sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih